Oke, Mbak Prita, boleh dong sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin opini dari Mbak Prita sendiri mengenai pentingnya suatu investasi itu seperti apa sih Mbak Prita? Nah itu pasti semua orang kalau bicara investasi kan zaman sekarang tuh otaknya langsung mikirnya tuh cuan ya gitu, jadi langsung mikirnya itu adalah pokoknya gimana caranya tiba-tiba aku mendadak sultan gitu loh, padahal teman-teman yang namanya investasi itu sebetulnya lebih sifatnya itu berproses gitu ya, jadi kadang kita bisa cuan itu gede banget, kadang mungkin enggak, kadang bahkan mungkin uangnya bahkan berkurang, itulah memang proses berinvestasi, tapi berinvestasi itu memang sangat perlu buat diri kita, kenapa? Ada beberapa hal, yang pertama karena memang kenaikan harga tuh nggak bisa kita lepaskan ya, jadi kita kan nggak bisa ngatur, ada beberapa harga yang misalnya gini, contohnya kenaikannya itu memang yaudah deh kalau itu naik aku nggak beli lagi, misalnya harga mie misalnya naik atau misalnya makanan apa naik, aku jadi nggak shopping itu lagi, tapi kayak misalnya listrik ataupun juga tarif-tarif tertentu yang memang ditentukan pemerintah atau misalnya bensin, ya itu kita nggak bisa kendalikan, jadi memang ada inflasi-inflasi yang tidak bisa kita kendalikan dan kita harus terima dan memang hidup kita itu juga akan mengikutinya. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkannya, salah satunya adalah dengan berinvestasi. Lalu yang kedua, kita pasti punya keinginan, bener nggak sih? Misalnya ada orang yang pengen punya rumah, ada yang kepengen nikah, ada yang pengen sekolah lagi, bener nggak, Mbak Gisti? Betul banget, orang itu kan pasti punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, itulah kenapa juga pentingnya kita berinvestasi supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, nah jaman sekarang nih ya, orang tuh banyak yang dapet penghasilan tuh misalnya dari side job atau jualan ini, eh nggak taunya lumayan gitu kan, gitu. Terus, atau misalnya tiba-tiba nih ya, kemarin rame banget suka ditanyain ke aku, tiba-tiba dapet warisan. Atau misalnya ada yang tiba-tiba dapet bonus, ada yang tiba-tiba, wah tiba-tibanya banyak banget deh pokoknya gitu. Atau kemarin nih dapet angpau gitu kan ya. Nah, kalau misalnya itu dihabiskan aja, itu pasti cepet banget dan mudah sekali untuk kita menghabiskannya. Tapi kita mesti sadar bahwa kita kan nggak melulu ya dapet kayak begitu gitu loh. Jadi, salah satu fungsi investasi adalah bagaimana pada saat kita dapetin apa ya, kayak rejeki runtuh lah, atau misalnya suatu angpau lah, atau bonus apa-apa ini itu, di mana nanti kita bisa pakai lagi untuk masa depan kita. So, itu kenapa kita mesti berinvestasi mulai dari sekarang. Wah, oke. Memang penting banget ya Mbak Prita ya, kita untuk mulai investasi. Nah, ini menurut opini dari Mbak Prita sendiri nih, kira-kira ada nggak sih batasan umur untuk kita mulai investasi? Oke. Pertama, kalau dari segi legalitas pastinya ada ya, karena memang untuk kita bisa memiliki akun di pasar modal, itu kan ada syaratnya. Jadi, usia itu menjadi batas bawah syaratnya. Sekarang, kalau misalnya syaratnya nih, misalnya nih, teman-teman nih yang nonton kita hari ini semuanya udah punya KTP kan, kalau misalnya ada yang belum punya, berarti kita di sini harus minta tolong misalnya ke orang tua kita, kemudian kita minta dibukakan rekening gitu ya, jadi kita titip like-like seperti itu. Tapi kalau nggak, kita udah punya KTP sendiri, itu-itu udah bisa buka akun, dan itu sebetulnya sudah tidak ada lagi batasan usia buat kita. Yang kedua, yang kita mesti ingat itu adalah ya, investasi yang terbaik itu adalah yang dimulai secepat mungkin. Jadi, sedingi mungkin. Semudah mungkin, Mbak Kisti. Semudah mungkin itu akan membuat kita itu, apa namanya, memiliki beberapa keuntungan. Oke. Keuntungan yang pertama sebenarnya bukan cuan, tau nggak sih? Apa tuh? Apa nih? Jadi, orang-orang nih, kira-kira semakin muda, terus dia ngarep cuannya. Dia tuh lupa. Sebenarnya semakin muda dia mulai berinvestasi, yang dia bangun itu sebetulnya adalah kebiasaan, habitnya. Anak muda, yang dari awal itu udah jago investasi, dia pasti memiliki habit untuk mampu mengelola apapun yang dia miliki dengan baik. Jadi, meskipun saat ini uang sakunya masih terdatas, misalnya, atau uang jajannya terdatas, tapi dia tuh udah lebih siap. Pada saat nanti misalnya dia dapet gaji berapa, gitu kan ya, dia akan lebih siap dibandingkan teman-temannya yang memang tidak pernah kenal investasi sebelumnya. Jadi, sebetulnya keuntungannya nomor satu itu bukan cuan, tetapi yang keuntungan nomor satu itu adalah kebiasaan yang baik yang dia bangun dari sejak muda. Yang kedua, keuntungannya adalah cuan. Karena dalam, apa namanya, berinvestasi itu ada yang istilahnya, gimana ya, itu ada yang namanya compounding rate of return. Jadi, ini the beauty of investing starting early. Semakin lama durasi kita berinvestasi, maka hasil dari investasi kita sebelumnya bisa kita reinvest, istilahnya gitu. Jadi, makin lama tuh makin berlipat-lipat gitu lah. Aku ambil contohnya, ada orang nih ya, yang berinvestasi usianya, ada yang started 20, ada yang 25, ada yang 30, dan mungkin ada yang 40. Yang umur 20 tahun, itu mungkin saat ini baru punya uang sekitar 500 ribu nih, mbak Cisti, tiap bulan. Terus, orang yang umur, temennya bilang, antara aja deh, nunggu gue 30 tahun. Jadi, kemudian pada saat 30 tahun, dia temennya nih baru mulai berinvestasi. Dan dia mikir, wah dia kan udah ketinggalan 10 tahun ya. Jadi, dia double nih, kalau temennya yang start dari 20-an itu hanya berinvestasi 500 ribu tiap bulan. Nah, temennya ini yang start dari usia 30, dia bilang dia naroknya 1 juta tiap bulan. Percaya nggak? Pada saat dia umurnya 55 tahun, tetap loh, yang saldo investasinya lebih banyak adalah mereka yang start dari umur 20. Jadi, hasil akhirnya ya, yang start dari usia 20-an, walaupun dia hanya investasi 500 ribu tiap bulan, itu dia bisa dapetin 1,9 miliar kalau let's say taruh di reksadana pasar uang. Jadi, ini kita cuma bicara reksadana pasar uang, kita nggak bicara saham atau instrumen-instrumen lain yang memang hasilnya tuh bisa lebih besar lagi. Nah, kan temennya tadi, yang baru start di usia 30, padahal narok uangnya itu 1 juta tiap bulan, itu kemungkinan pada saat dia usia 55, itu baru terkumpul 1,3 miliar. Bisa selisih 600 juta. Luar biasa, luar biasa ya. Iya, luar biasa nih Mbak Prita nih. Walaupun yang lebih muda, memang angkanya jauh lebih kecil ya Mbak Prita ya. Tapi akhir hasilnya itu ternyata jauh lebih optimal dibandingkan yang mulainya dengan umur yang udah lebih mature, tapi ternyata akhirnya mendingan yang lebih muda gitu ya Mbak Prita ya. Yes, betul banget, betul. Oke, nih Mbak Prita, kita sesuai ke tema kita hari ini, kira-kira tips untuk investasi berdasarkan umur itu seperti apa sih Mbak? Oke, sekalian aku mau nanya nih, ini temen-temen yang nonton kita rata-rata umurnya berapa aku pengen tahu gitu ya. Apakah kalian saat ini misalnya masih remaja, jadi antara umur mungkin 17 sampai dengan 25 tahun. Nah, yang 17 sampai 25 tahun, boleh dong ketikannya bilangnya, saya gen Z gitu ya. Jadi bilang, saya gen Z gitu. Oh, ada loh yang mau kasih tahu umurnya. Aku tadi cuma bilang, kalau antara belasannya sampai 25 tahun, saya gen Z. Kalau yang 25 sampai dengan 30 ketikannya, milenial gitu kan ya, saya milenial. Nah, yang di atas 30 udah lah, aku gabunginnya semua jadi satu. Tulisinnya gue si kece, gitu. Tulis si kece. Jadi yang si kece 30-an ke atas, sorry ya, yang masih belum 30-an belum kece, gitu. Nah, ini... Waduh, ya. Kebanyak-banyaknya berapa, Mbak? Banyaknya berapa? Mudah-mudah ini Mbak Prita, ini kayaknya range umurnya mayoritas sekitar 25 sampai 30-an nih Mbak Prita. Oke, jadi kebanyakan gen Z nih ya. Jadi yang kece-kece masih dikit ya, gitu loh. Jadi yang kece-kece kayak, kayak kita-kita gini sih ya, gitu ya. Tapi gak apa-apa, teman-teman. Oke, jadi gini. Basically pada saat kita melihat nih ya, berdasarkan usia, oke. Seperti apa sih yang mesti kita lihat dulu? Oke, nomor satu adalah di usia berapapun kita harus paham tujuan kita mau apa. Masalahnya, mereka yang masih remaja, sama mungkin ya, jadi gen Z sama milenial-milenial awal, tuh kadang gak tahu tujuannya apa, tuh. Kalau aku tanya, kamu universitasnya buat apa? Buat cuan, ngomongnya gitu. Ya, setuju, setuju. Setuju Mbak Prita, buat cuan kalau ditanya. Agak susah tuh untuk didefinisikan misalnya menjadi DP rumah atau apa, karena gak terbayang. Ya kali, katanya umur 18 tahun mikir DP rumah, Kak, aku mikirin mau lulus SMA aja juga udah... Ibet katanya gitu. Ya, setuju, setuju. Jadi artinya memang di rentang usia itu, itu belum kebayang tuh. Biasanya tujuan-tujuan keuangannya tuh mau apa. Oke. Nah, walaupun kalian belum terbayang, tetapi kalian tetap masih punya target. Nah, targetnya itu misalnya, saya kepingin bisa menyisikan, ini bisa dua nih ya, bisa targetnya tuh aku kepingin tiap bulan bisa investasi sekian rupiah. Atau targetnya adalah, aku kepingin di usia berapa tuh aku punya tabungan segini. Misalnya kayak gitu. Jadi aku punya saving sekian. Nah, jadi yang paling pertama adalah, usia berapapun harus punya tujuan investasi. Kalau yang gue kece tuh ya, 30-an ke atas. Ya Allah Mbak, itu mah gak usah ditanya ya. Ditanya kamu tujuannya tak banyak. Dia sampe bingung mana prioritasnya gitu. Udah gue, anak apa ini, 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 anpe pusing, katanya mana duluan. Jadi gitu. Oke. Terus yang kedua, yang dia mesti tahu itu adalah dirinya dia sendiri. Jadi, favorit resikonya dia. Karena favorit resiko itu sebetulnya gak tergantung usia. Kalau tergantung usia itu adalah dari sisi harusnya seperti apa. Tapi faktanya, orang tuh bisa umurnya berapa, takut banget juga bisa. Jadi misalnya muda banget, dia takut banget juga bisa. Aku selalu bilang, Mbak Tisti. The test, jadi test kita tuh tahu, kita tuh sebetulnya profil resikonya itu sanggup bisa sampe berapa. Itu bukan di saat market tuh lagi bagus. Oke. Tetapi, setelah bagus, terus drop. Nah, disitu sebenarnya ketahuan. Kita profil sebenarnya itu apa. Jadi, kalau misalnya kita pengen tahu nih. Jadi, kita kan misalnya udah tulis-tulis nih ya. Misalnya, ikut quiz profil resiko. Itu sebenarnya masih oke lah. Itu on paper, istilahnya tuh teori gitu. Tapi, fakta yang paling real itu adalah saat kita mengalami drop. Nah, sebelumnya itu naik. Itu basically, apa namanya, yang paling ketahuan. Yang terakhir yang mesti kita tahu itu adalah cara kita memanage portfolio. Nah, disini akhirnya baru kita breakdown perbedaan usia. Kalau usia kita masih remaja-remaja gitu, mbak Kisti. Jadi, yang belasan sampe dengan 25 ya. Aku selalu bilang. Kan, penghasilannya juga mungkin masih terbatas. Ya, mungkin dia masih dapetnya uang saku. Terus, mungkin misalnya baru taruh terinjak. Tapi, ibaratnya tuh masih fresh grade lah. Masih very early gitu ya. Most of the people seperti itu. Maka, kalian gak usah terlalu stress. Waduh, kok kayaknya dia segini, dia segitu gak usah. Yang penting, setiap bulan, please ensure, pastikan. Kita tuh pasti beli investasi. Please ensure them. Jadi, meskipun kalian suka trading nih teman-teman. Tapi, pastikan tiap bulan tuh masukin lagi modalnya. Masukin lagi modalnya. Gede-gede kayak gitu. Oke? Nah, itu adalah mereka yang start di usia remaja. Kalau usia remaja, karena dia belum tahu dia mau investasinya apa, maka portfolio yang terbaik itu sebenarnya adalah yang kayak pakai teorinya Markowitz. Yang efficient frontier portfolio. Apa tuh maksudnya? Jadi, komposisinya itu kayak misalnya, saya ambil sekian yang reksadana, sekian misalnya saham big cap, sekian saham mid cap gitu. Jadi, yang alokasinya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tadi bilang katanya, gue millennial sama gue CTC, ini sebenarnya udah harusnya bisa naik kelas. Kenapa? Satu, harusnya penghasilan kalian juga udah bertambah. Jadi, kalian tuh maksudnya udah bisa punya target. Untuk nih teman-teman, 10% dari penghasilan tuh minimal. Untuk diinvestasikan. Bagusnya adalah 30%. Tapi 10% tuh minimal. Oke? Kalau kita belum bisa sampai 30%, Again, jangan stres. Tapi, kita ngerti bahwa kita tuh kejar nih ke 30% dari gaji kita. Oke? Yang kedua, gimana kita manage portfolio-nya? Orang, kalau masih di rentang saya millennial, itu masih mungkin nih antara dua itu. Untuk dia yang masih nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, itu biasanya dia akan pakai komposisi aja. Jadi, sekian persen taruh di saham IKAP, sekian persen misalnya yang bisa banyak kasih dividen, sekian persen yang apa dan sebagainya. Tapi, untuk dia yang udah kece-kece itu, yang udah banyak banget tujuan-tujuan keuangannya, aku lebih sarankan dia untuk pakai portfolio, istilahnya tuh random by goals. Apa tuh maksudnya? Jadi, kita memang mengambil investasi based on tujuan keuangan kita. Oke. Ya, gitu. Based on tujuannya. Tiga ya. Jadi, aku bagi tiga ya. Yang remaja, yang penting belajar menyisikan, terus portfolio-nya dibuat komposisi aja yang sederhana. Yang millennial, tetapi masih belum tahu tujuan hidupnya, kalian tetap harus kejar minimal 10% dari penghasilan. Tapi, portfolio-nya bisa pakai seperti zaman-nya remaja, gak apa-apa. Tapi, harusnya sih karena udah bertambah modalnya, kita juga bisa lebih berdiversifikasi. Tapi, kalau yang udah 30-an ke atas, yang jelas-jelas punya tujuan-tujuan keuangan, aku sangat sarankan kalian tuh bener-bener ngambil aset investasi sesuai dengan tujuan keuangan kalian masing-masing. Jadi, itu kira-kira how we manage berdasarkan usia.